Intro Saudara pendaftaran bakal calon Gubernur Riau pasangan calon Gubernur Riau Syamsuar dan calon wakil Gubernur Riau Mawardi Muhammad Saleh menjadi paslon pertama yang resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Riau Pasangan ini diantar oleh relawan dan simpatisan mereka ke kantor KPU Provinsi Riau selasa siang Selasa siang pasangan bakal calon Gubernur Syamsuar dan bakal calon wakil Gubernur Mawardi Muhammad Saleh resmi mendaftarkan diri di kantor KPU Provinsi Riau Dengan arah-arakan berbagai paguyuban dari 14 kabupaten kota di Riau, Syamsuar dan Mawardi diarak oleh pendukungnya menuju kantor KPU Riau Sesampainya di kantor KPU, pasangan ini diterima langsung oleh ketua KPU Riau, Rusidi Rusdan Pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Riau, Syamsuar Mawardi menjadi paslon pertama yang resmi mendaftar dan menyerahkan syarat dan berkas pencalonan ke kantor KPU Provinsi Riau Dalam konferensi persnya, Syamsuar mengaku percaya diri dan optimis dalam memenangkan pemilihan Gubernur Riau tahun 2024 Berkomitmen untuk mengikuti pilkada tahun ini dengan mengikuti dan patuh kepada aturan-aturan Yang ditetapkan oleh KPU, yang diawasi oleh Bawaslu Apalagi kita mendengar tadi jingle yang tadi luar biasa juga, itu memang adanya diri ya Dan bagus sekali bersih, jujur, adil dan bertanggung jawab Mudah-mudahan prinsip-prinsip itu bisa kita laksanakan Kami tentu juga siap, ketika dalam proses ini ada yang salah, ada yang tidak pada tempatnya Mohon kami ditebut Sehingga kita bisa menghadirkan pemimpin ke depan untuk pemimpin yang bersih Pemimpin yang bertanggung jawab dan pemimpin yang memperhatikan rakyatnya Di Jauh Selasi di Batu Bersurah, lama berakar berbunga wangi Riau lebih maju bermaktabat bersama Samsua dan Buya Kuala Terima kasih Bersama juga dari Pemurus DPD Partai Rokal, Komis Riau dan Pemurus DPW Partai Kadir Sejahtera, Komis Riau bersama Ketua Partai Komalisi Yaitu Bapak Ustaz Sawaidi telah melakukan pendaftaran di kantor KPU Sesuai dengan jadwal KPU di mana tanggal 27, tanggal 28, tanggal 29 ini merupakan pendaftaran dari calon Jadi karena itu saya bersama Ustaz Maudis Ali hari ini sampai ke KPU Dan tadi telah diterima oleh Ketua KPU bersama Bawaslu Dan Alhamdulillah selesai tadi setelah kami menyerahkan dokumen-dokumen Serta telah mengikuti aturan KPU dengan silon yang telah dipersiapkan Alhamdulillah kami sudah diterima Ya di mana semua persyaratan telah memenuhi sesuai dengan amanah Baik para undang-undang maupun peraturan KPU Nah karena itu mudah-mudahan ya selanjutnya kami akan mengikuti tahap berikutnya Sesuai tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua KPU Insya Allah besok kami akan melakukan pemeriksaan kesehatan Sebagai tindak lanjut selesai hari ini mengikuti pendaftaran di kantor KPU Sementara itu KPU Riau akan melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas persyaratan Dan pemberian bukti terima Sekaligus surat pengantar untuk pemeriksaan kesehatan Arak-arakan pendukung Samsuar Mawardi Muhammad Saleh Gegab Gembita menyambut pasangan ini mendaftarkan diri di kantor KPU daerah Riau Yesika dan Hermansyah melaporkan